Nah jadi temen-temen Temen-temen ini Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my youtube channel Kembali lagi disini nonton Ya ya Nah jadi temen-temen sebelum ke videonya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya temen-temen Buat kalian yang baru mampir di channel aku Kenalin aku Yuniar Jangan lupa subscribe ya Oke langsung aja ke videonya Nah jadi di video kali ini Aku mau unboxing Stanny Hanger Jadi aku tuh beli di Shopee Nanti aku bakalan kasih link nama toko Di deskripsi blog aku ya temen-temen Langsung aja ini barangnya Kita buka barang-barang yuk Ayo langsung aja kita mampir Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah jadi teman-teman ini aku udah buka paketnya kalian bisa lihat sendiri Nah ini udah aman ya teman-teman karena barang yang kita beli nggak mudah peo atau remuk Jadi itu nggak usah pakai bababat pakai kertas aja udah aman Nah di dalamnya ada kertas untuk panduan pemasangan teman-teman Jadi kalian nggak usah khawatir buat pasangnya Nih jadi barangnya aku pesennya warna hitam ya teman-teman Disitu di toko nya itu banyak pilihan warnanya ada pink ada biru ada putih Nah jadi teman-teman aku bakalan kasih tahu ke kalian bahannya kualitasnya dari stand hingga ini ya teman-teman teman-teman ini langsung aja aku buka Nah tuh kalian bisa lihat sendiri dari kualitasnya ini menurut aku udah bagus ya teman-teman teman-teman aku beli itu cuma harganya Rp55.000 doang tapi kualitasnya ini udah bagus recommended banget buat kalian yang mau bikin Nah untuk lanjutnya disini dikasih pintilang pintilang untuk merakitnya ada ada apa nimur burungnya ini Pokoknya ini buat merakit gitu loh teman-teman teman-teman langsung aja ya aku akan kasih tahu kalian cara merakitnya Nah jadi teman-teman kalian bakal dapet 3 buat santolannya ini ada bautnya ada perkat Nah jadi ini tuh kayak buat ini loh tutupan pinggiran biar nggak tajam gitu ini tuh ini juga santolan kalau ini tuh kakinya ada tiga tapi yang dua udah proses nah jadi kalian bakalan dapet kunci L nya seperti ini buat merakitnya teman-teman langsung aja aku tunjukin kalian cara perakitannya oke nah jadi teman-teman pertama kalian ambil yang kecil ini buat disini taruh sini di bagian lubang-lubangnya ya teman-teman lalu kalian ambil kakinya dan ambil bautnya ya teman-teman langsung kalian letakin kayak gitu nah itu pakai kunci L nya buat ngerekatinya ya teman-teman biar kayak menyatu gitu loh jangan lupa yang perhatian teman-teman biar langsung aja kedua nah kalian masukin sama ya teman-teman prosesnya ya teman-teman nah jadi teman-teman ini udah terpasang semua kaki-kakinya ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri nah kayak gini nanti hasilnya buat kakinya langsung aja aku lanjutin proses selanjutnya proses selanjutnya kita ambil bagian yang seperti ini lalu kan nanti kalian dapet kayak gini ini dipasang di ujung-ujungnya kayak gini ini biar tangan kalian itu gak kena gitu loh kan ini kan agak tajam ya guys biar aman aja jadi gini langsung dipasang nah jadi kita dapet tiga ya teman-teman sama yang kayak tadi ini udah aku pasangin semua langsung aja dipasang di bagian tengah ya teman-teman nah jadi teman-teman proses selanjutnya sama seperti yang kayak tadi ya teman-teman tuh kalian bisa lihat sendiri ada bagian kecil ada jangan lupa pasangnya tuh yang kuat ya teman-teman pakai dengan agama 0 udah selesai yang satunya langsung aja nanti aku kasih tau ke kalian buat hasil akhirnya yang bagian tengah oke nah jadi teman-teman ini udah dipasang semua yang bagian tengah kalian bisa lihat sendiri tuh langsung aja aku mau pasang yang atas sendiri nah jadi ini tiga juga ya teman-teman bagian atasnya disini nanti kita pasang disini oke langsung aja aku mau pasang sama teman-temanku yang baik hati nah jadi teman-teman kayak gini ya pemasangannya ini tuh sama aja kayak yang tadi langsung aja nanti aku kasih tau hasilnya kalian oke nah jadi ini bagian atasnya udah selesai langsung aja kita pasang di bagian atasnya badannya disini langsung kita pasang ya teman-teman nah nah begini teman-teman jadinya tuh kalian bisa lihat sendiri tinggi loh ini ini 55 ribu kalian udah dapet kayak gini nah jadi teman-teman ini contoh pemakaian stand hangennya teman-teman nih lucu banget kan kan estetik banget tuh kalian bisa lihat sendiri kalian juga bisa taruh apa ini namanya belk disini topi juga bisa di atas itu pokoknya sebaiknya oke nah jadi teman-teman ini adalah stand hangennya udah jadi ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri nah jadi teman-teman segini aja video dari aku semoga videonya bermanfaat ya teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye